Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali di channel media bintang, agar kiranya menambah wawasan ilmu pengetahuan bersama kami. Kisah seorang pemuda di zaman Nabi Ibrahim yang gagal dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nabi Ibrahim dikenal oleh umat Islam sebagai Nabi ke-6 dengan memiliki mukjizat yang tidak terbakar oleh api. Namun selain itu Nabi Ibrahim ada sebuah kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim, malaikat maut, dan seorang pemuda. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim AS lalu malaikat bertanya, Siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, Itu tadi sahabatku dan sekaligus muridku. Malaikat bertanya lagi, Ada apa dia datang menemuimu? Nabi Ibrahim menjawab, Dia ingin menyampaikan akan menikah besok pagi. Malaikat berkata, Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. Setelah itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Hampir saja Nabi Ibrahim tergerak untuk memberitahu anak muda itu, guna untuk menyegerakan pernikahannya malam itu juga, dan memberitahu tentang kematiannya. Akan tetapi langkah Nabi Ibrahim terhenti memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Akan tetapi pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim alaihi salam, ternyata melihat dan menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari pun berganti, minggu berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam, malah melihat anak muda ini panjang umurnya sehingga usianya 70 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam, pun bertanya kepada malaikat maut, kenapa malaikat berbohong tempoh hari, menyampaikan jika anak muda itu akan mati besok pagi. Namun ternyata tidak mati, bahkan umurnya panjang, diriku memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. Karena Allah menahannya, dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu dulu, kata malaikat. Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan tujuh dirham untuk anak-anak yatim, lalu anak-anak yatim mendoakannya. Allah mengganti setiap dirham 10 tahun, dan aku diperintahkan oleh Allah. Untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut sebelum usianya 70 tahun, dan inilah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut, hingga engkau masih melihatnya hidup. Kematian memang hak Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu, memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu lewat kalam rasulnya, Muhammad salallahu wa laihi wa salam, bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!